Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Mada Indra sebut tak ada unsur politik terkait pencopotan Baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD di Kabupaten Giyanyar pada Selasa 30 Oktober 2023. Indra pun mengeklaim bahwa Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas soal kondisi politik saat ini. Indra menjelaskan kebijakan penurunan atribut politik tersebut hasil kesepakatan rapat koordinasi wilayah dalam rangka kunjungan kerja Presiden Jokowi di Bali. Pencopotan atribut politik dalam radius 200 meter dari titik kunjungan kerja Jokowi menjadi hasil keputusan dalam rakor wil tersebut. Indra sebut pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk menyampaikan keputusan itu kepada pemilik alat peraga baik parpol, caleg, maupun tim sukses. Tak hanya itu, atribut kampanye yang terpasang di sepanjang rute perjalanan Jokowi bersama rombongan juga ikut dirapikan. Indra mengatakan, atribut politik yang dicopot tersebut sudah dipasang kembali setelah Jokowi meninggalkan lokasi kunjungan kerja. Sebelumnya dilaporkan, Satpol PP Bali menurunkan sejumlah baliho, termasuk baliho pasangan Ganjar Mafut, di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pencopotan baliho tersebut jelang kunjungan Presiden Jokowi di Pasar Bulan sekitar pukul 10 lewat 30 Wita. Penurunan atribut kampanye merupakan instruksi langsung dari PJ Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya. Kebijakan itu untuk menunjukkan netralitas saat RI 1 kunjungan kerja ke Pulau Dewata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.